Hai, selamat sore, saya Chris Demayanti, pasti sudah kenal dong Paskasruk Lumpuh Kanan sejak 2010 di Amerika ketika saya sedang bersantai atau berlibur di Amerika jadi tahun ini adalah tahun ke-12 saya sebagai Paskasruk kali ini saya mau bercerita tentang buku-buku saya yang terbaru yang terbit Desember kemarin dan belum saya promosikan karena memang baru terbit saat sebelum hari Natal dan habis itu kan saya liburan, sekarang baru sempat untuk mempromosikan kemarin saya bicara tentang Selamatkan Bumi Kita itu buku baru juga, ini salah satunya, ini juga Jogjakarta Budaya dan Akar Rumputku kami berasal dari Jogja, bapak saya lahir dan besar di Jogja, bahkan lulus dari UGM ibu saya Purokerto, jadi beliau tinggal di Jakarta dan kami lahir anak-anaknya termasuk saya Jogjakarta adalah akar rumputku, saya dibisarkan dengan unggah-unggu Jogja, walaupun saya orang Jakarta tapi saya mengerti bahwa Jogja adalah sebuah tempat yang sangat menyenangkan buat saya ketika kecil saya sering diajak ke sana, eh yang saya tinggal di sana, saudara-saudara saya tinggal di sana di Surokarsan disitu, nah sekarang rumah itu menjadi LSM Tante saya sebagai seorang arsitek Jogja adalah sebuah tempat yang menyenangkan pasti, apalagi Maliboro, saya tuh nggak pernah bosan walaupun saya tahu barang-barangnya itu-itu saja paling tambah yang baru-baru tapi kalau aku ke sana, hampir setiap hari pasti ke sana, dari ujung ke ujung naik jalan kaki terus nanti pulangnya naik Andong atau berangkatnya naik beca kalau waktu saya masih kecil, bapak saya selalu nemeni saya kemana-mana naik beli-beli gudeg, beli gudagor, gudung dada goreng, beli wader, beli, ah enak banget dan ini kangen banget Jogja, tapi ketika bapak saya nggak ada dan saya juga pas kasruk Jogja buat saya tidak terlalu nyaman, kenapa? karena belum ramah disabilitas ya, dimana ketika ke Jogja saya hanya bisa naik kursi roda ya cuma di mal, nggak mungkin naik kursi roda di Maliboro dan saya juga nggak bisa lesehan makan gudeg atau makan burung darah goreng oke, budaya Jogja juga kita semua bagaimana luar biasanya Jogja saya memang tidak bisa menari Jawa, tapi saya pernah menari Bali tetapi ketika batik itu merambah dunia Jogja itu salah satu sentrabak batik dan saya sangat-sangat tertarik banget dengan detail-detail dan desain-desain Jogja lewat batik kalau saya ke Bringharjo, ya mungkin memang orang bilang pas sarta tetapi buat saya itu, wow, surga, Bringharjo dengan daster-dasternya lalu bikin beli tas-tas, cabikan-cabikan batik itu biasanya saya beli banyak untuk saya beli bagikan kepada teman-teman dari luar negeri, itu juga penak menik Jogja yang khas itu selalu beli untuk dibagikan dan juga bakpia, gudeg yucum itu luar biasa saya setiap hari makan gudeg yucum pasti juga gudagor di rembulan, apa namanya, toko bukuwa, toko batik rembulan itu ya ampun, itu kalau malam-malam itu biasanya lesehan makan dua ekor bulung-bulung dar goreng, waduh asik banget itu juga di rumah-rumah yang saya itu kan rumah tua ya dimana memang detailnya, detail-detail tua itu membuat heritage rumah-rumah Jogja ya dan ketika kita kesana pasti ada rasa kang dan kenyamanan keluarga disana kalau setelah saya pas kastruk memang saya tidak bisa tinggal atau nginep di rumah Eyang karena rumahnya sangat tidak terlalu besar dan naik turun naik turun dan tidak ada tempat untuk bisa nyaman, bisa bersukur soda atau berjalan jadi biasanya setelah pas kastruk saya nginapnya di harta oke, tidak masalah, tapi buat saya Jogja memang sebuah daerah tempat yang membuat saya benar-benar bahagia sebagai keturunan Jogja ada candi buru-budur, ada candi ripam rambanan, ada cerita apapun tentang Jogja semua saya rangkum disini, bukan cerita yang sembarang cerita artinya semua orang tahu cerita tentang buru-budur misalnya tapi bagaimana mereka, apakah mereka tahu apa yang saya rasakan sebagai pas kastruk ketika saya berjalan-jalan ke buru-budur misalnya jika bicara tentang kuliner, kuliner Jogja itu bukan hanya burdagor, bukan hanya gudeg bukan hanya bakpia, tapi ada juga bakmoy ada juga gudeg manggar atau gudeg bunga kelapa terus ada suatu Pak Marto, ya ampun enaknya luar biasa terus cerita tentang konsep-konsep apa namanya, paleobor yang akan yang diubah menjadi pedestrian full terus cerita-cerita tentang istana atau jalan gadagen yang hotel, hotel-hotel murah itu menyenangkan sekali ketika dikeluar dari hotel kita jalan-jalan langsung ke Malioboro gitu jadi memang, ada juga cerita tentang Kalikrasa ketika itu Gunung Merapi Meletus Dan menghasilkan lahar dingin Membuat Kali klasak itu Batu-batuan dari Apa namanya Merapi itu Puluhan besar Besar sekali ratusan Dan itu ada satu batu yang Terjual Satu miliar katanya Untuk Untuk membangun desa Daerah situ Juga tentang bagaimana Cara membatik Saya juga belajar membatik Dengan tangkiri Lalu bagaimana Desain Tato di tangan Itu banyak sekali Ada di Maliburu Dan sekitarnya Juga tentang Cakalic Surcode Dimana Namanya Perkotaan Mungil Khas Arsitektur Dari Romo Mangun Itu Dan Itu Sangat Dan Sangat Fenomenal Bahkan Keluar negeri Jadi Buat saya Jogja Memang Sebuah Daerah Yang Sangat Menyenangkan Bahkan Saya Bisa Menulis Satu buku Khusus Tentang Jogja Ini Isinya Kira-kira Hampir 400 Halaman Semoga Buku ini Bisa menjadikan Inspirasi Bahwa Ketika Kita Punya Akar rumput Di suatu Tempat Akan Lebih Baik Kalau Kita Sangat Menyayangi Atau Menghormati Tempat Itu Untuk Menjadikan Sebuah Inspirasi Oke Selamat Terima kasih Atas Kesempatannya Tuhan Berkati Salam Ya Inilah Buku Tentang Jogja Yang Baru Saya Perkenalkan Sebelumnya Jogjakarta Budaya Dan Akar Rumput Kofor Ini Menggambarkan Tugu Jogja Yang Berada Di Persimpangan Jalan Malioboro Di Latar Belangkang Dengan Gunung Merapi Yang Pernah Erupsi Besar Sekali Tahun Kongsa 2011 Ya Atau 2012 Itu Gila Gila-gilaan Menjadikan Banyak Batu-batuan Dari Gunung Perapi Itu Memenuhi Sesuatu Sebuah Daerah Kaliprasak Dimana Ada Satu Batu Yang Besar Banget Itu Terjual Sampai Satu Miliar Untuk Membangun Daerah-daerah Di Sana Itu Sudah Saya Tuliskan Di Buku Ini Semoga Buku Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bahwa Saya Atau Orang-orang Yang membuat Mempunyai Akar Rumput Dimanapun Seharusnya Kita Tetap Meng Inspirasi Bagi Semua Orang Dan Termasuk Yogyakarta Sebuah Kota Tempat Keluarga Saya Apa Namanya Akar Rumput Kami Terima Kasih Selamat Sore Salam Terima